Di Al-Quran, satu umat pun yang diunggulkan selain Bani Israel. Ya Bani Israel, Udhkuruni matiallati an'am tu'alaikum wa'anni fadaltukum alal alamin. Tidak ada umat yang diberi keutamaan oleh Allah kecuali Bani Israel. Ada kemulia, ada kemulia. Diakui dalam Al-Kitab juga bahwa memang Israel ini adalah umat pilihan Tuhan. Umat kesayangan Tuhan. Maka Tuhan akan menjaga, melindungi. Bahkan yang berperang, yang melawan musuh-musuh Israel itu seringkali adalah Tuhan. Dan kisahnya itu sangat-sangat luar biasa kita bisa melihatnya di dalam Al-Kitab. Nah teman-teman sekalian kali ini, biarkanlah para ustadz ya seperti Buya Sakur, ada beberapa ustadz yang lain, yang menjelaskan tentang kekuatan daripada Israel. Maka kita langsung saja untuk menyimak videonya berikut ini. Nah pasti keluar dari si Ismail Hani'ah itu. Nanti tahu dia menyerukan jihad di Palestina, dan rakyatnya mati di bantai. Dia ini berada di mana? Di Hotel Bintang Lima di Qatar. Kurang ajar kan? Mereka teriak-teriak jihad dan nyebarkan penderitaan rakyat Palestina dengan video-video yang ada ini untuk merauk keuntungan untuk mereka. Nah sumbalan-sumbbalan tersebut akhirnya terarahkannya ke mereka. Mereka habis panen ini dengan dibantainya para rakyat Palestina. Tahu gencatan senjata kemarin yang akhirnya mereka lakukan dengan Israel? Kesepakatan itu dia sepakati dari mana? Di tanah perang? Enggak, di Hotel Bintang Lima bro. Di Qatar hidup. Lihat, cuma mungkin realistis lah, realistis lah. Lebih realistis lah. Minimal dia mudah. Dia bilang, Hamas nih, ya akhirnya ormas kecil, kok bisa gak hancur-hancur? Kenapa susah bener Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Kenapa gak hancur? Dia yang bikin. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestine dan memukul mundur perbatasan. Mereka perlu. Sehingga digerakannya, diprovokasilah rakyat Palestina oleh gerakan Hamas ini, kemudian bergerak satu orang, bom bunuh diri di perbatasan, bang, empat lima orang lah Yahudi mati. Oke? Oh, hujah. Turunkan puluhan tank, puluhan helikopter, bantai, ratusan, berkukul mundur perbatasan tuh. Selalu begitu. Kenapa gak mati-mati nih, Hamas? Kenapa? Dia yang bikin, dia perlu, supaya dia bisa juga di mata internasional, play victim. Berperan sebagai kawaban, kita diserang di teror sama rakyat Palestine. Dia yang bikin, Makhlo, dia yang bikin. Udah berapa puluh tahun berjalan begini nih drama, masih gak bisa kita melek. Kayaknya gak perlu umur tua untuk bisa berkesimpulan demikian, gak perlu itu. Perubah sirah aja. Kita ini dibohongin media aja udah. Apalagi yang gak bisa nelitin sendiri, gak punya cukup lidah dan bahasa untuk baca sendiri. Cuman, ya cuman bisa mengkonsumsi apa yang diterjemahkan ya udah. Kita bisa banyak berharap udah. Karena tidak ada di Qur'an satu umat pun yang diunggulkan selain Bani Israel. Ya Bani Israel, Udskuru nikmatiyallati an'antu'alaikum wa'anni fatuh tukum alal-alami. Tidak ada umat yang diberi keutamaan oleh Allah, kecuali Bani Israel. Makanya Bani Israel ini adalah kelompok manusia yang sudah diberi nikmat. Ya Mabela Palestina. Saya membela Palestina. Tapi saya tidak membela Hamas. Beda ya. Saya membela Palestina. Da'wah-dewa kita ketika membahas tentang al-Mahdi, itu ujungnya Palestina. Tapi saya tidak membela Hamas. Karena Hamas difatwakan terlarang loh. Dan menyimpang oleh ulama al-Azhar. Dikatakan menyimpang oleh ulama Saudi. Terus Antun mau belah. Bedakan membela Palestina dengan membela Hamas. Tapi kalau ada yang mau ikut Hamas, saya tidak larap itu hati. Cuma saya mengikuti petua ulama kita yang mau otabor. Yang mereka sudah mau larap itu. Di Saudi jika ada imam masjid resmi negara, menyanyikan lagu-lagu Hamas, dan lagu-lagu Ikhwan langsung dipecat. Itu beberapa sheikh sudah dipecat. Saya sudah selang sebut amannya. Karena mereka masih hidup. Di Indonesia memberikan kebebasan. Hamas, tahu gak Hamas siapa? Gak tahu kan? Kita tahunya Palestina, Palestina, Palestina. Karena kita kadang-kadang donasi, kita gak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu. Hobi donasi. Tapi pastikan donasinya ke siapa. Kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah. Jadi tolong pengurus masjid, jangan sampai harta-harta yang diberkahi Allah ini. Kemudian salah jalur. Salah satu tokoh dakwah, itu ngirim dana ke Surya. Yang nerima siapa? Kelompok teroris. Hamas itu dulu sempat berpulnik dengan presiden yang lama, Yasser Arafat. Yasser Arafat ini ingin mencari titik temu yang menguntungkan bagi masyarakat Palestina. Dan menurut beliau, setelah lama berjibaku dalam hal ini, jalurnya cuma damai. Tapi kelompok Hamas menolak. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel, berarti diantek Israel. Nah ini logikanya sudah gak nyambung. Hamas kemudian, sampai hari ini, menganggap siapapun Muslim Palestine, yang ingin damai dengan Israel, itu antek Israel. Dan boleh dibunuh. Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Pernyataan Bapak Ustadz Buya Syakur yang mengejutkan, menganggetkan, saudara kita orang Islam. Jangan baperan ya. Begini pernyataan beliau tentang perang Israel dengan Hamas, penjuang Palestina, dan sekutunya. Israel itu negara ajaib, yang susah untuk ditaklukkan oleh bangsa manapun, termasuk Arab Saudi. Ustadz Buya Syakur, seorang yang sangat jujur, apa adanya, menyatakan yang sebenar-benarnya. Panjang umur Pak Ustadz, sehat selalu, doa terbaik untukmu. Dalam perangnya, Israel melawan Arab 21 negara, melawan satu negara, sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib, jadi sangat kuat sekali, dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi, nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali, gimana sembarangan lagi. Teman-teman, silakan support video ini dengan klik tombol subscribe, like, untuk. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.